Intro Annyeong Hai Bestie Welcome back di Ignatian Nails Hai semuanya Bestie Aku mau ada racun nih ya buat kalian semua ya Racun jajananku kalian harus punya ini BND Emboss itu viral banget dan itu cakep Buat bikin krum eh langsung jadi Terus buat temen-temen ya Nih aku mau sharing gimana sih cara buat ikan koi ala aku Ignatian Nails Pake BND Jill Polis OMG Stay tuned Ini gampang banget buatnya Terus warnanya juga pas banget Hijau ketemu biru dan tau sekadar lain Udah ini ala-ala rawak gitu ya Rawak gak tuh Ala-ala danau yang ada lotus sama ada kikon koi ini Oke stay tune ya Bestie ya Langsung aja kita mulai Pertama kita pake rubber base Jadi kalo temen-temen yang bingung apa sih rubber base sama base coat Kalian gak usah bingung Bestie Karena ini fungsinya sama Itu sama-sama untuk base coat atau base dasar sebelum kamu pake gel color Cuman enaknya apa sih kalo pake rubber base si BND ini Dia tuh gak gampang bleber Jadi buat kamu yang baru mulai dunia art Eh udah kamu gak usah takut Untuk kayak Aduh ini kenapa ke samping-samping Kok cepet banget ngebleber Oke Bestie pake rubber base tuh lebih enak dibandingin pake base coat biasa Oke lanjut Dicatet nih ya jangan sampe ketinggalan disini aku pake coat A yang 02 dan 03 Lanjut disini aku pake solid color M12 M11 ini dicatet ya tak kamu ketinggalan lagi 09 terus 10 next disini ada 08 02 terus disini aku juga pakai 07 dan 01 oke lengkapnya warna apa kayak gimana nonton di video aku yang sebelumnya karena aku udah spill lengkap oke Bestie kita mulai step pertama Jadi kita mau buat yang kayak gini ya disini aku mix beberapa warna dari BND terus jangan lupa siapkan juga magnet untuk kamu buat cat eye nya ya jadi kita pertama basic aku mau pake M11 M11 tuh warnanya cakep banget sih ini aku suka banget Kalau misalkan kamu buat ala-ala danau gunung pantai kalian bisa pake basic ini dicampuin sama yang M08 itu yang warnanya nevi itu udah cocok banget buat ala-ala tema pantai yuk dibuarkan yuk bentar lagi nih ya oke terus disini aku pake gradation brush untuk buat efek air si warna yang gelapnya oke jadi kita buat transparan jika tipis terus lebih enak tuh menggunakan gradation brush bestie karena kita mau buat tekstur yang dari tebal ke tipis jadi kamu boleh menggunakan ombre brush atau gradation brush oke terus habis itu jangan lupa oke bersihin dulu kuas kamu sebelum kamu pake tap-tap warna selanjutnya caranya gimana sih ngetapnya kamu ngetapnya jangan terlalu ditekan tapi agar ngetap ngambang aja jadi untuk part yang tipis itu kamu usahakan jangan terlalu tekan-tekan supaya hasilnya lebih natural kayak gitu bestie nah ini kalo pake gradation brush lanjut disini aku pake 01 cat eye nya dan temen-temen jangan lupa ya kamu harus punya stick magnet karena cat eye itu tanpa stick magnet dia gak akan jadi hasil efeksi magnetnya dari cat eye itu oke jadi buat temen-temen yang bingung aku udah beli gel polish yang cat eye mana pas di cure bestie pakein kok gak jadi karena kenapa kamu harus punya ini dia stick magnetnya jadi mereka tuh berdampingan dan harus ada satu sasang seperti ini oke nah kayak gini BND punya gel polish aku suka banget yang cat eye kenapa cat eye nya tuh diarahin langsung jadi disini aku mau pake warna birunya yang 02 ini cakep banget bestie dia ada 3 warna sama satu lagi itu finger shakenya itu atau agak ungu ya aku bingung untuk sebut warnanya tapi tuh warnanya bagus banget dia ada 3 warna karena cat eye series semoga ya ayo Cici BND keluarkan lagi cat eye lain-lainnya ya nah kayak gini jadi supaya kenapa aku pake cat eye supaya nanti pas kalian lihat itu bisa jadi lebih kayak 3D gitu hasilnya untuk pake daunnya disini aku pake mini oval brush kalo misalkan kamu gak ada mungkin kamu bisa akalin itu pake ujung si obrenel atau pake long liner atau short liner oke tapi lebih enak kalo pake daun itu kamu buatnya pake oval oke mini oval brush oke bestie disini aku mau buat bunga lotus nya tetep masih menggunakan mini oval jadi buat kamu yang suka buat karakter atau buat beberapa bentuk bunga kamu harus banget punya yang namanya mini oval brush kalian ini kepake banget basic terutama buat kalian yang sering dapet customer yang mereka tuh selanjutnya lebih seneng digambar langsung di kuku kalian harus punya namanya kuas-kuas kayak perti long liner, short liner, mini oval brush, gradasi itu semuanya aku udah pernah spill di video aku sebelumnya buat kamu yang lagi cari kuas kamu bisa bongkan aja sevideo aku ya lanjut setelah di cure 1 menit kita lanjut disini untuk detail warna disini aku pake long liner nah aku mau pake warna pink nanti aku mau buat beberapa warna untuk lotus nya ya jadi kayak lotus kan ada yang warna ungu terus warna pink terus juga ada yang warna kuning nah terus ada warna apa lagi sih kalo gak salah ada warna-warna kayak semi merah-merah orange gitu ya nah tapi disini aku mau pake sedikit aja kenapa supaya lebih keliatan dan disini memang aku gak buat yang sampe detail banget untuk kelopaksi bunga karena aku mau buat semi ini amstruck nails tapi disini kayak terlihat seperti lukisan yang bener-bener jadi nyata gitu tapi kalo diliat dari detail ini cakep polsi besi dan ini gampang banget jadi buat kamu yang gak bisa gambar kamu gak usah khawatir karena kalo kita ngegambar ala-ala seni lukis kayak di canvas itu juga sama loh sebenernya itu gak detail banget tapi pas diliat dari jauh ini tuh bener-bener kayak real banget tapi sebenernya ini gak terlalu simetris tapi kamu harus bisa ngebuat gimana caranya seolah-olah ini seperti nyata gitu oke besti nah itulah tekniknya yang memang harus sering diasah oke sering latihan ya terus untuk kuku yang kedua ini masih sama seperti step yang pernah tadi kamu tinggal ulangi aja step yang tadi aku udah share jadi kamu tinggal tap-tap aja pake gradation brush oke aduh aku gak ada gradation brush yaudah kamu bisa bisa akalin itu pake kuas dari langsung si botol BND nya tapi kamu buat setipis mungkin ya pas kamu mau nge-tap-tap yang untuk gradasi kayak gini oke lanjut disini masih pake 2 cat eye andalanku 01 dan 02 ini cakep polsi besti ini kalian harus punya ya aku sih masih masih kayak wow gitu kok bisa ya harga dengan seterjangkau ini dengan kualitas badabes bagus banget ya ampun buat kamu yang kemarin minta spill mau dong di spilin jailpolis paket harga bersahabat di kantong buat aku yang pemula ini aku udah spilin ya besti ya ini kamu aduh harus punya sih ini kepake banget pasti buat kayak misalkan kayak desain-desain kayak gini jadi sehingga pas kamu buat kayak desain air gradasi atau daun dan sejenisnya itu hasilnya kalo dipakein cat eye diatasnya itu akan terlihat lebih nyata dan real gitu karena kan kalo cat eye itu kan basicnya kena cair dia ngikutin kan jadi ini kalo kamu mau buat buat yang kayak gini nih kamu yang mau tema-tema ngegambar-gambar yang di air atau misalkan kamu mau buat yang kayak aku buat ini kalian boleh banget cobain pake cat eye nya si BND dan basic warnanya ini bagus banget oke nah disini tau gak sih aku nyobain ngegambar kita pakai emboss gelnya BND oke ini sebenernya kalo kamu mau krum itu gampang banget tinggal di krum aja tapi disini aku gak mau pake krum tapi aku lebih mau cobain penasaran bisa gak sih BND yang emboss gel ini jadiin gel painting gitu kan karena beberapa temen aduh aku gak punya gel painting bisa gak sih kalo misalkan pake emboss gel yang warna white kita jadiin buat gel painting ternyata si BND ini bisa loh teksturnya tuh kurang lebih sama seperti gel painting mereka padat-padat gitu ya jadi pas kamu tarik pake kuas pun dia berserat nah ini aku udah buat yang bodinya si ikan koi nya jadi kayak gini gak usah terlalu simetris besi oke kalian pasti yang suka nonton aku kalian tau kalau aku tuh lebih ke abstract nails tapi berkarakter gitu wuduh berkarakter gak tuh tetep dengan tujuannya kita mau buat karakter apa tapi tidak tidak yang aku tuh simetris banget no aku bukan seperti oleh Renet tapi aku lebih kayak aku mau buat abstract nails tapi gimana caranya biar orang tuh lihat oh ini tuh tersampaikan aku mau gambar ini kayak gitu ya lanjut disini aku mau buat bunga lotusnya kelopaknya disini aku masih pake mini oval brush tuh kan mulai hampir tipe besti jadi buat kamu yang kadang wah ini si Cici ngomong tipe ada loh customer atau misalkan viewers aku yang aduh mana nih yang ininya apa sih tuh namanya yang tipe-tiponya aduh candu banget part candu yang di tipe itu ya ampun kalian tuh ya aku selalu ngomong kalian bahagia ya yukkan lah ya biar kalian gak bosan juga disini aku mau pake long liner buat isi detailingnya kenapa sih pake long liner karena supaya kamu bisa menjangkau kebagian selat-selat yang memang di bagian sudutnya tipis-tipis jadi hasil tuh lebih natural kayak gitu disini aku mau mix dua warna ini aku ngide aja nih pengen cobain ikan koi warna kuning jadi gak sih gitu ya ternyata sih hasilnya karena ternyata tidak seperti yang aku harapkan sebenernya kayak kayaknya ikan koi warna kuning agak aneh ya nanti kayaknya diselanjutin aku mau pake warna orange merahnya CBND aja haha songi deh padahal kayak warna kuning bagus gak sih ternyata pas aku masukin koi aku kurang ya jadi buat temen-temen yang kadang bilang ih hasilnya oke selalu oke gak tau aku juga kadang gini ya gak semua hasil yang aku buat tuh selalu berhasil besti semua orang tuh pasti pernah gagal contoh kayak aku buat ini aku selalu kalau buat apapun ya di video aku tuh gak pernah diedit loh aku semua yaudah on the spot langsung buat kayak yang aku share ini bikin desainin itu aku yaudah aku mau buat ini langsung aku buat jadi semua desain yang aku buat itu tuh desain dadakan dan aku tipe orang yang kalau gak ada moodnya oke itu aku gak bisa buat sesuatu dengan real gitu kayak oke gitu jadi aku udah ya apa mau jam berapapun aku harus cepet-cepet buat gitu karena sebelum nanti aku hilang moodnya gitu jadi buat kamu yang suka ngegambar pasti kamu tau rasanya ngegambar itu memang pake feeling tuh harus kuat banget nah ini aku pakein matanya dulu nanti bagian kepalanya aku mau pakein warna merah si beddy lagi lah ini kayaknya warna kuning nih tidak nyambung kesini omg ini adalah contoh disaat kamu mau buat ekspetasi apa ternyata realita tidak sesuai dengan ekspetasi ya seperti itulah tapi kamu sebagainya harus pintar-pintar gimana supaya ini tidak berlalu-lalu gagal kamu harus bisa ngakalin gimana caranya ya supaya ini tuh tetap berjalan gitu seperti itulah salah satu ujian nail list apalagi kalau kamu lagi naati kuku customer waduh salah nih gimana yang ngakalin nah itu kamu harus bisa punya seribu cara oke ini sama basicnya semua 5 nails ini sama warnanya juga sama tekniknya sama jadi kamu tinggal ulangi aja step dari yang pertama aku udah share tinggal kamu ulangi aja oke jadi gampang banget dan disini aku mau buat ikan koi nya nah kalau tadi kan udah atas bawah samping setengah badan gitu ya disini aku mau buat full bodinya si ikan koi tapi disini aku mau buat dia arah meliuk ke lawanan arah jadi selalu tuh aku pingin buat 5 kuku ini nanti view dari atasnya tuh seperti memang di dalam danau gitu di dalam danau ya betul ikan kan di dalam danau asik oke nah disini kamu kalau misalkan gak punya mini oval brush mungkin kamu bisa bantu pakai long liner kamu atau almond brush juga gitu tapi kalau bisa sih lebih enak kamu ngegamer pakai mini oval by the way disini aku mau bikin ikannya satu aja karena disini ikannya full satu frame jadi aku gak mau throw over kebanyakan nanti malah gak jelas aneh desainnya jadi bunganya kita buat dua ikannya kita buat satu nah aku tau gak? eh kok aku tau gak? kamu tau gak? kok malah aku tau gak? yang gak tau lah ya dasar aku nih ya nih kalian tau gak sih aku tuh paling seneng desainnya kayak gini-gini nih kayak desain yang udah mengikuti light flow aja aku happynya kayak gimana terus kayak modelnya kayak gimana nih ya ini bikinnya kamu bisa liat ini ya ini step-stepnya gampang banget udah aku sharing jadi buat kamu yang bingung aduh ini gimana nih aku bikinnya bingung kamu sebenernya tinggal liatin secara perlahan karena aku udah kasih secara detail banget oke besti jadi buat temen-temen yang baru gabung hai selamat bergabung di aku semoga membantu yang aku sharing ya semoga buat kamu nih yang yang mau les nail art sebelum kamu ancang-ancang ambil les di tempat lain semoga kamu bisa nonton yang aku buat ini bisa ngebantu supaya kamu nanti pas di tempat les kamu gak terlalu kesulitan karena kamu udah ngerti basicnya dari yang udah aku share kayak gitu ya jadi buat temen-temen yang komen ih kebanyakan cerita ini gimana sih tutornya nah ayoo kamu baru gabungnya jangan kaget ya inilah style aku semoga membantu oke kan aku bikin tutor memang tutor sambil sharing besti jadi curhat-curhat disini sambil sharing juga buat temen-temen kalau mau komen-komen mau nanya-nanya sesuatu komen aja ya nanti kita saling sharing tapi kalau misalkan aku jawabnya agak lama ya mohon maaf lah ya besti ya karena aku belum pake admin atau team jadi semua all doing by myself jadi mohon bersabar oke fast respon kamu bisa ke instagram aku atau ke tiktok aku nanti aku spill disana kalau di instagram aku suka Q&A jadi kamu bisa tanya-tanya sama aku di kolom Q&A tapi DM mohon maaf slow respon oke besti oke 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 nah ini kita lanjut pake si cat eye nya tadaaa aku suka banget ini part paling candu menurut aku karena ngebentukin cat eye ini waduh langsung jadi set langsung kayak wih enak banget nih gampang banget gitu aku suka banget part itu buat temen-temen kalau kayak aku udah spill ya si BND itu banyak tuh dari semua warna warna berapa yang paling kamu incer nomor berapa kamu tulis di kolom komentarnya oke nanti kalau misalkan aku sudah 20k subscriber dan kalau misalkan aku instagram aku sudah 10k juga oke 10k IG 20k subscriber youtube aku nanti aku mau bagi-bagi hadiah lagi giveaway lagi ada yang request gelpolis ada yang request kuas ada yang request nail dust collector ada juga yang UVLM oke stay tune oke bantuin aku dulu ya kalau udah sampai 20k youtube aku terus 10k instagram aku terus tiktok juga 10k nanti aku bagi-bagi hadiah lagi buat kalian join aku ya biar rezekiku lanjar jadi aku bisa berbagi hadiah terus buat kalian semua besti ya terus thank you juga buat kamu yang selalu stay tune dan kasih support positif di kolom komentar aku terima kasih banyak ya nih step bunganya sama gak ada yang berubah semua dari 5 desain ini sebenernya semua menggunakan teknik dan warna yang sama oke finally ini kita pake rubber best top oke kok rubber best top sih rubber top Ignatian Nels iyalah oke ini buat kamu kamu yang seneng kan kalau aku ada tipe-tipe gini jadi kamu fokus ya kalau kamu yang iya aja berarti kamu gak fokus nih dengerin aku jangan di skip-skip loh nanti kamu ketinggalan nih ya rubber topnya juga enak banget besti sama kayak yang rubber bestnya gak gabang ngebleber langsung set jadi dan rupal kincong ini under 70k andai kamu tau aku sampe pun kayak wow speechless finally ini udah selesai ya buat kamu yang suka buat chrome kalian harus punya ini BND nya ada dua yang white sama yang black oke tips dari aku kiurnya 30 second aja ya besti ya terus buat kamu aduh gimana cara bikin chrome kok masih suka bleber ya nih kamu harus punya ini ya clear matte top dari BND atau velvet top itu juga bagus banget ini kamu kalau mau bikin chrome anti gagal anti bleber pake ini oke aku udah cobain ini mantepal pada best oke terus nih ya finally ini adalah hasilnya ikan kaya ikan koi di rawak itu judulnya ya ampun gak estetik banget ya judulnya oke inilah finally hasilnya buat temen-temen yang kemarin savok sama aku buat sang jitnels yang ada ikan koi yang seperti di cong sam customer ku i mau spill cara bikin ikan koi nya ini aku udah spill oke buat temen-temen yang nanya nih order dimana nih bahan-bahannya kalian bisa langsung follow ini dia instagramnya beautybow.id dan jangan lupa nih aku udah kasih link storenya cek aja di deskripsi youtube aku dan dia juga ada di tiktok oke capcus besti belanja sebelum kamu kehabisan ini harganya bener-bener murca banget ramah kantong besti buat kamu yang lagi mulai usaha kalian harus punya sih dan buat temen-temen yang mau recreate boleh dan jangan lupa buat temen-temen kalau misalkan kamu mau redesign lagi yang aku share ini jangan lupa ya take dimension hasil kamu di instagram aku karena aku juga mau lihat hasil yang kamu buat dari desain aku buat ini dan jangan lupa follow tiktok aku tweet juga ada oke besti buat temen-temen yang nungguin desain akrilik asik siapa nungguin desain akrilik stay tune ya terus ala-ala yang bunga trindit timbul stay tune terus oke sampai ketemu di next video bye